Pendekar Sakti Suling Puala bagian 67. Pertarungan di Markas Lipsu Seng. Di ruang tengah, tampak menterima dan Kue E. Cheng An duduk dengan wajah serius, rupanya mereka berdua sedang membahas suatu masalah penting. Tengan, ujar menterima aku telah mengajukan permohonan kepada Kaisar, agar engkau diterima sebagai pemimpin pengawal di istana tapi, kenapa tanya Kue E. Tengan dengan kening agak berkerut? Apakah Kaisar tidak sudi menerima permohonan ayah Kaisar akan menerima permohonanku, tapi aku harus memenuhi sebuah syaratnya? Apa syarat Kaisar aku harus mempersembahkan kepala Lipsu Seng? Maksud Kaisar aku harus memenggal kepala pemimpin pemberontak itu ya, menterima mengangguk, lalu mengnafas panjang. Itu, itu bagaimana mungkin, ayah, ujar Kue E. Tengan dengan tersenyum. Aku akan pergi memenggal kepala Tsu Seng, wajah menterima berseri. Sesungguhnya ia tidak mengajukan permohonan tersebut kepada Kaisar, hanya berbohong guna memperalat Kue E. Tengan agar membunuh Lipsu Seng. Sebetulnya Kue E. Tengan sangat licik, namun masih kalah licik dibandingkan dengan menterima ayah, ujar Kue E. Tengan sungguh-sungguh. Kalau aku T, tak berhasil memenggal kepala Lipsu Seng, aku tidak akan kembali ke sini. Bagus, bagus, menterima tertawa gembira. Apabila engkau berhasil memenggal kepala Lipsu Seng, Kaisar pasti mengangkatmu sebagai pemimpin pengawal istana, tapi, mendadak Kue E. Tengan mengerutkan kening. Ada apa menterima menatapnya? Aku tidak tahu pemimpin pemberontak itu ada di mana ayah tahu tentu tahu menterima tersenyum dan memberitahukan kini markas Lipsu Seng berada di pinggir kota Leman, kalau begitu, Kue E. Tengan bangkit dari duduknya. Aku akan berangkat sekarang, nak, menterima juga berdiri, lalu memegang bahunya seraya berkata, semoga engkau berhasil memenggal kepala Lipsu Seng. Percayalah kepadaku, ayah sahut Kue E. Tengan sambil tersenyum. Aku pasti berhasil memenggal pemimpin pemberontak itu, bagus, bagus. Hahaha menterima tertawa gembira. Engkau berkepandaian begitu tinggi, tentunya mampu memenggal kepala Lipsu Seng. Hahaha ayah, aku berangkat, ujar Kue E. Tengan dan berjalan pergi. Menterima memandang punggungnya. Setelah Kue E. Tengan lenyap dari pandangannya ia tertawa gembira lagi. Namun berselang beberapa saat kemudian wajahnya tampak berubah ternyata ia teringat akan putrinya. Giyok Ceng. Giyok Ceng. Engkau berada di mana? Pulanglah, ayah rindu sekali kepadamu. Kue E. Tengan terus melakukan perjalan siang dan malam, Fa bernafsu sekali memengkepala Lipsu Seng, karena ingin menjadi PJ mimpin pengawal istana. Apabila berhasil, Ma Ia pun tidak perlu bergantung pada menteri lagi. Berpikir sampai di situ, mendadak K. Tengan tertawa terbahak-bahak. Beberapa hari kemudian, ia sudah memasul daerah Laman. Tampak puluhan tenda di depan sana. Kue E. Tengan melesat ke sana tersenyum-senyum. Ia kelihatannya yakin berhasil memenggal kepala Lipsu Seng. Tiba-tiba muncul puluhan pemberontak memandangnya seraya bertanya, Siapa engkau? Mau apa engkau kemari? Ha 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 kue E. Tengan tertawa gelap dan menyahut, kalian tidak usah tahu siapa aku. Aku kemari untuk memenggal kepala Lipsu Seng. Ha 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 apa para pemberontak itu terbelalak. Kawan, engkau jangan bergurau dengan kami. Kami semua adalah pejuang, heto meter dengus kue E. Tengan dingin, kemudian mendadak bergerak. Ah ah ah. Ah ah ah. Terdengar suara jeritan yang menyayat hati. Tampak beberapa orang terpental dengan mulut menyemburkan darah segar dan kemudian nyawa mereka pun melayang. Ha 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 kue E. Tengan terus tertawa gelap. Kemudian badannya berkelebatan kesana kemari, dan seketika terdengar lagi suara jeritan sangat menyayat hati. Betapa terkejutnya para pemberontak itu, karena sudah belasan orang mati di tangan Kue E. Teng An Salah seorang di antara mereka segera berlari ke tenda Litsuseng, dan melapor Celaka Di luar ada pembunuh Pembunuh Litsuseng mengerutkan kening Siapa pembunuh itu entahlah, dia mau membunuh siapa dia mau membunuh Dia mau membunuhku, kan betul Sementara Yosuhan Hiang, Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem saling memandang Kemudian semuanya memberi hormat kepada Litsuseng Saya berkata, kami akan menghadapi mereka hati-hati pesan Litsuseng Yosuhan Hiang dan lainnya segera meleset keluar ke tempat itu Mereka melihat Kue E. Teng An sedang membantai para penjaga di sana Di saat mereka baru mau meleset ke hadapan pemuda itu Mendadak terdengar suara tawa cekikikan Hai 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 Anak muda, ternyata engkau kesini membantai para pejuang Terdengar pula suara seruan merdu Lalu melayang turun seorang wanita muda yang sangat cantik Sepasang matanya mengering mempesonakan Begitu melihat kecantikan wanita muda itu Kue E. Teng An terpuka sehingga matanya terbelalak lebar Nona cantik Siapa engkau tanyanya dengan tersenyum lembut? Kenapa engkau mencampuri urusanku buah? Bukan main lembutnya senyumanmu Wanita muda itu tertawa nyaring sambil menetapnya Tapi, penuh kelicikan Nona manis Kue E. Teng An tertawa Bolehkah aku tahu siapa engkau nama ku tu sia o cuy? Juyukanku adalah Buceng Sian Li sungguh di luar dugaan Wanita muda itu ternyata Buceng Sian Li tu sia o cuy Oh oh Kue E. Teng An tersenyum Nona tu, engkau memang secantik bidadari Aku senang sekali bertemu denganmu Oh, ya Buceng Sian Li tertawa cekikikan Tapi sebaliknya aku malah tidak senang melihatmu Oh, kenapa aku mengikutimu dari ibu kota? Tak ku sangka engkau kemari membantai para pejuang Terima kasih atas kesediaanmu mengikuti aku dari ibu kota Ujar Kue E. Teng An sambil tertawa-tawa Itu pertanda engkau suka padaku Ya kan hai 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 Kira-kira begitulah sahut Buceng Sian Li Bolehkah aku tahu asal usulmu tanyanya Namaku Kue E. Teng An Mengenai asal usulku, pemuda itu menatapnya dengan penuh geirah nafsu birahi Kelak aku akan memberi lahukan kepadamu Oh Buceng Sian Li tersenyum Sudah tiada kelak lagi bagimu ketika menyaksikan senyuman itu Kue E. Teng An nyaris menerjang untuk meneluknya Nona tu, terus terang Aku sangat tertarik kepadamu Rasanya ingin sekali menemani tidur Aku yakin engkau tidak berkeberatan Bukan hai 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 Buceng Sian Li hanya tertawa cekikikan Tidak menyaut Sementara Yosuhan Hiang dan lainnya Yang mandang mereka dengan metel Terbelalak Mereka tuntuh sekali tidak kenal Kue E. Teng An dan Buceng Sian Li Namun mereka berlega hati Karena Buceng Sian Li kelihatan berada di pihak mereka Nona tu, setelah aku memenggal kepala Lipsu Seng Bagaimana kalau kita pergi bersenang-senang idih? Engkau kot begitu genit Engkau bersedia menemaniku bersenang-senang Kan akanku pertimbangkan Tapi, mendadak Buceng Sian Li menatapnya tajam Aku tidak mengizinkan engkau memenggal kepala Lipsu Seng Kenapa kue E. Teng An mengerutkan kening Engkau punya hubungan dengan pemimpin pemberontak itu Tidak ada hubungan apa-apa Kalau begitu, kenapa engkau ingin menghalangiku memenggal kepalanya? Apa alasanmu? Lipsu Seng adalah pejuang demi rakyat Maka aku harus melindunginya Oh kue E. Teng An tersenyum Kemudian mendadak menatap Buceng Sian Li Dengan tajam sekali sambil mengerahkan Tuhun Tai Hoat untuk mempengaruhinya Tuh sia o cuy, engkau harus menuruti perintahku Hei hai hai Buceng Sian Li malah tertawa cekikikan Anak muda, percuma engkau mengerahkan ilmu sesatmu Karena aku tidak akan terpengaruh Hah bukan main terkejutnya kue E. Teng An Nona tu, hai 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 Buceng Sian Li tertawa cekikikan lagi Engkau perlu tahu sebelum engkau dilahirkan Aku sudah belajar ilmu sesat Hahaha kue E. Teng An tertawa Nona tu, engkau bergurau Diam bentak Buceng Sian Li mendadak Cepatlah engkau enyah dari sini Kalau tidak aku pasti turun tangan Membunuhmu Oh kue E. Teng An tertawa lagi Hahaha Engkau kok galak amat Sungguh kebetulan Aku memang suka gadis galak Hahaha anak muda Buceng Sian Li mengerutkan Kening Betulkah engkau tidak mau enyah Aku sudah jatuh cinta kepadamu Bagaimana mungkin aku akan enyah dari sini Engkau memang ingin cari mampus Nona tu kue E. Teng An tersenyum Berhubung aku sudah jatuh cinta kepadamu Maka aku tidak mau bertarung denganmu Tapi aku kan membunyikan sesuatu untuk engkau Dengar Buceng Sian Li tercengang Kue E. Teng An mengeluarkan sebuah benda Ketika melihat benda itu Air muka Buceng Sian Li langsung berubah Ia segera berseru Cepatlah kalian semua menyingkir Kalau tidak kalian semua pasti mati Yosuan Hiang dan lainnya saling memandang Lama sekali barulah Yosuan Hiang berseru Mari kita menyingkir mereka semua langsung menyingkir Membuat Buceng Sian Li menarik nafas lega Nona tu kue E. Teng An menatapnya Engkau kenal benda ini Tidak, tapi pernah mendengar Sahut Buceng Sian Li Benda itu adalah gentamaut Ya, kan tidak salah kue E. Teng An manggut-manggut Engkau tahu gentamaut ini Berarti el juga akan kelihayannya Oleh karena itu, baik engkau menyerah Hai 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 Buceng Sian Li Tertawa nyari engkau tidak tahu jelas Tentang asal lusulku Maka engkau berani omong besar Di hadapanku Nona tu Ujar kue E. Teng An san sungguh Lebih baik kita damai Sebab aku sudah jatuh cinta kepadamu Kita boleh damai Tapi engkau harus lepaskan Lipsu seng tidak bisa Aku kemari justru ingin memenggal kepalanya Kalau aku berhasil memenggal kepalanya Maka aku akan hidup senang mewah Tentunya engkau boleh ikut mencicipnya Hahaha kalau begitu Wajah Buceng Sian Li berubah dingin Aku terpaksa harus menghajarmu baik Aku akan melumpuhkanmu dengan gentamaut ini Sahut kue E. Teng An dan ia membunyikan gentamaut tersebut Seketika sekujur badan Buceng Sian Li getar keras Sedangkan Yosuan Hiang dan lain cepat-cepat menutup telinga Wajah mereka pucat pias Lalu menyikir lebih jauh Di saat itu terdengar suara siulan panjang Ternyata Buceng Sian Li mengeluarkan suara siulan Untuk menekan gentamaut itu Maka terdengarlah suara siulan dan bunyi gentamaut yang saling menyusul Kue E. Teng terus membunyikan gentamaut itu Bukan bermaksud membunuh Buceng Sian Li Melainkan ia ingin melumpuhkannya Sedangkan Buceng Sian Li terus Mengerahkan Lue E. Kangnya bersiul untuk menekan bunyi gentamaut itu Di saat bersamaan Tio Bun Yang, Tan Giyok Lan dan lainnya telah tiba di tempat itu Ketika mendengar suara-suara tersebut Kening Tio Bun Yang langsung berkerut Kakak Giyok Lan, kalian semua harus menunggu di sini Pesan Tio Bun Yang dan memberitahukan Sebab kalau kalian mendekati tempat itu Bunyi gentamaut itu pasti mencelakai kalian Aku kenal wanita itu Kelihatannya ia agak kewalahan menghadapi bunyi gentamaut itu Maka aku harus kesana membantunya hati-hati Adik Bun Yang ujar Tan Giyok Lan Ya Tio Bun Yang mengangguk sambil mengeluarkan suling pusakanya Kemudian ia mencari ke tempat itu dan mulai meniupnya Terdengarlah halunan suling yang amat lembut menyamankan Begitu mendengar suara suling itu Wajah Bu Cheng Sian Li langsung berseri Karena ia sudah tahu siapa peniupnya Sebaliknya Kwe E. Teng An malah terkejut Ia terus membunyikan gentamautnya sambil paling Ketika melihat siapa yang muncul Mukanya langsung berubah hebat Karena tidak menyangka Kalau Tio Bun Yang akan muncul tempat itu Oleh karena itu Timbulah nafsu membunuhnya Kwe E. Teng An memperkeras bunyi gentamautnya Betapa terkejutnya Bu Cheng Sian Li Namun di saat bersamaan Ia pun mendengar suara suling yang makin lembut Tapi bernada tinggi dan terus meninggi Bu Cheng Sian Li berhenti bersiul Lalu dia bersilah di bawah sambil mengerahkan lewakannya Sementara Kwe E. Teng An terus memperkuat bunyi gentamautnya Sedangkan suara sulingbon yang semakin lembut dan bernada semakin tinggi Daar Mendadak suara ledakan Ternyata gentamaut itu meledak Sehingga membuat Kwe E. Teng An terpental beberapa depa Setelah berdiri ia menatap Tio Bun Yang dengan macu berapi adik Adik seru Bu Cheng Sian Li seambil bangkit berdiri Kakak Xiaocui sahut Tio Bun Yang dengirang Kakak Xiaocui Hahaha Kwe E. Teng An tertawa gelap Tio Bun Yang Engkau memang hebat karena suara sulingmu mampu meledakan gentamaut Tapi engkau akan menderita sekali oh Tio Bun Yang mengerutkan kening Ketika ia baru mau maju justru Bu Cheng Sian Li menjegahnya Adik, biarlah aku yang menghadapinya Dia berani menghinaku Maka aku harus mengajarnya sungguh tak disangka Kwe E. Teng An memandang Tio Bun Yang Engkau punya seorang kakak perempuan yang begitu cantik Hahaha aku sudah jatuh cinta kepadanya di ang bentak Bu Cheng Sian Li Bersiap siplah Aku akan menyerangmu ya Kwe E. Teng An menggeleng-gelengkan kepala Kenapa kita harus bertarung? Bukankah lebih baik kita bersenang-senang di tempat tidur binata ang bentak Bu Cheng Sian Li Gusar Lalu menyerangnya dengan sengit Hahaha Kwe E. Teng An tertawa gelap sambil berkelit Kemudian balas menyerang Bu Cheng Sian Li terkejut karena tidak menyangka pemuda itu berkepandayan begitu tinggi Demikian pula Kwe E. Teng An Ia pun tidak penyangka wanita cantik itu berkepandayan tinggi Berisi juga engkau ujar Bu Cheng Sian Li Tentu, sahut Kwe E. Teng An Engkau pun berisi, terutama badanmu dan Kwe E. Teng An tidak melanjutkan ucapannya Kwe E. Teng An terpental ke belakang berapa langkah Begitu pula Bu Cheng Sian Li Namun tiada seorang pun yang terluka Kira-kira 20 jurus kemudian Mendadak Bu Cheng Sian Li menghentikan serangannya Hahaha Kwe E. Teng An tertawa Nona sungguh hebat ilmu jari saktimu Dadaku nyaris berlubang Sambut lagi seranganku mentak Bu Cheng Sian Li dan menyerangnya Kali ini ia mengeluarkan jurus Sian Cikeng Tian Ribuan jari mengejutkan langit Tampak bayangan-bayangan jarinya berkelebatan mengarah kepada Kwe E. Teng An Pemuda itu tertawa panjang dan tiba-tiba badannya berputar-putar sekaligus sepasang lengannya Ia menangkis dengan salah satu jurus pekut Insek Sian Bela A. A. Am Terdengar suara lagi suara benturan yang memekatkan telinga Kwe E. Teng An terpental beberapa depa Bu Cheng Sian Li pun terpental dengan wajah pucat pasi Kakak Sia O. Cui seru Tio Bun yang sambil melesat ke arahnya Bagaimana? Engkau terluka Bu Cheng Sian Li menggelengkan kepala Dan segera mengatur pernafasannya Sedangkan Kwe E. Teng An terus memandang mereka Kemudian tertawa gelak seraya berkata lantang Hahaha Nona tuh, engkau memang hebat Ilmu jarimu mampu melubangi pakaian ku Tapi aku belum mengerahkan seluruh luekang karena aku tidak berniat melukaimu Hahaha kelap kita akan berjumpa lagi mendadak Kwe E. Teng An Melesat pergi seraya berseru Tio Yang, kini engkau pasti tersiksa sekali hati Hahaha Tio Bun yang mengerutkan kening Iyati mengejar pemuda itu Karena khawatir Bu G. Sian Li terluka Oleh karena itu Ia cepat-cepat memeriksa Bu Cheng Sian Li Dan seusai memeriksa wanita itu Ia menarik nafas lega Untung kakak tidak luka Ilmu pukulan sungguh beracun Kalau kakak tidak memiliki luekang tinggi Tentu sudah celaka oleh beracun itu A-ah Bu Cheng Sian Li menghela nafas panjang Aku tak menyangka sama sekali Kalau pemuda itu berkepandaian begitu tinggi Kalau aku tidak memiliki Hian Go Ang Sin Kang Aku pasti sudah celaka di tangannya Di saat mereka bercakap-cakap Tiba-tiba terdengar suara seruan yang penuh kegembiraan Bun Yang Bun Yang ternyata Yosuan Hiang yang berseru sambil menghampirinya Bibi Bibi sahut Tio Bun Yang girang Bun Yang Yosuan Hiang menatapnya kemudian membelainya Engka sudah bertambah besar dan ganteng Tapi, kenapa agak kurus Bibi Tio Bun Yang tersenyum getir Oh ya Yosuan Hiang memberi hormat kepada Bu Cheng Sian Li Terima kasih atas tertolong adik Kalau adik tidak muncul Kami semua pasti sudah mati di tangan orang itu Hei hai hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Kakak Tio Bun Yang memperkenalkan mereka Ini bibiku Adik Bu Cheng Sian Li tertawa lagi Dia bibi asli atau cuma bibi-bibian Ayahnya adalah kakak angkatku Maka Bon Yang harus memanggilku bibi Sahut Yosuan Hiang dan menambahkan Engkau pun harus memanggilku bibi titik Oh ya Bu Cheng Sian Li tertawa nyaring Namamu Yosuan Hiang aku akan memanggil namamu saja Apa Yosuan Hiang terbelalak dan membatin Sungguh kurang ajar wanita muda ini Hei hai hai Bu Cheng Sian Li menatapnya Engkau mencaciku kurang ajar dalam hati Ya, kan katanya Itu, Yosuan Hiang tersentak Bibi, kakak Xiaocui Tio Bun Yang ingin memberitahukan tentang Bu Cheng Sian Li Namun Yosuan Hiang sudah memotongnya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yosuan Hiang tersenyum Mari kita pergi menemui Litsu Seng Baik Tio Bun Yang mengangguk mereka semua Menuju tanda di mana Litsu Seng berdiri di situ Ia pun sudah melihat kejadian tadi Paman Paman panggil Tio Bun Yang girang Bun Yang Litsu Seng memegang bahunya Sudah lama kita tidak bertemu Bagaimana engkau baik-baik saja selama ini Aku baik-baik saja, Paman Sahut Tio Bun Yang Syukurlah ucap Litsu Seng Kemudian memandang Bu Cheng Sian Li Sambil memberi hormat Li Hiap, pendekar wanita Terima kasih atas pertolongan Bu NGMM Bu Cheng Sian Li mangguk-manggui dengan penuh perhatian Lalu menatapnya dengan penuh perhatian Engkau memang gagah dan berwibawa Namun kalau engkau berhasil menjadi kaisar kelak Janganlah cuma tahu bersenang-senang dengan wanita cantik Harus memperhatikan nasib rakyat Jangan hanya mementingkan diri sendiri Tentu, tentu Litsu Seng tertawa gelap Sikap Bu Cheng Sian Li yang agak kurang ajar Itu tidak membuatnya gusar maupun tersinggung Namun membuat Tio Suan Hiang mengerutkan kening Kemudian Litsu Seng mempersilahkan duduk Silakan duduk terima kasih Ucap Tio Bun Yang sambil duduk Muceng Sian Li juga duduk Dan kemudian berkata kepada Tio Bun Yang Adik, tak disangka kita bertemu di markas Litsu Seng ini ya Tio Bun Yang mengangguk Memang sungguh di luar dugaan Bun Yang Yosuan Hiang memandangnya Kok engkau kemari bersama Giyoklan Bibitan Giyoklan segera menutur tentang kejadian itu Oh oh Yosuan Hiang manggut-manggut Kalau Bun Yang tidak muncul Kalian semua pasti celah kayatan Giyoklan mengangguk Bun Yang Litsu Seng memandangnya Engkau bertambah ganteng Tapi kenapa badanmu agak kurus paman aku Tio Bun Yang mengelengkan kepala Bun Yang Yosuan Hiang tersentak apa yang telah terjadi Tuturkanlah pada kami Aku, Tio Bun Yang menutur semua kejadian itu Yosuan Hiang dan Litsu Seng mendengarkan dengan penuh perhatian Kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala Jadi hingga saat ini engkau belum bertemu Goat Nio Tanya Yosuan Hiang dengan kening berkerut-kerut Belum, sahut Tio Bun Yang sambil menghela nafas panjang Ah 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 ah, Litsu Seng menggeleng-gelengkan kepala Dinasti Beng makin bobrok Sedangkan rimba persilatan justru makin kacau balau Litsu Seng Tanya Bu Cheng Sian Li mendadak Betulkah kalian telah berhasil merebut beberapa kota Terpenting betul, Litsu Seng mengangguk Air mukanya tampak agak berubah Karena Bu Cheng Sian Li memanggil namanya langsung Bu Cheng Sian Li Yosuan Hiang memandangnya dengan kening berkerut Ia ingin menegurnya tapi merasa tidak enak Sebab wanita muda itu telah menyelamatkan mereka semua Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Suan Hiang, engkau ingin menegur aku karena menurutmu aku sangat kurang ajar, bukan? Nah, perlukah aku minta maaf itu Apa yang diucapkan Bu Cheng Sian Li sungguh membuat Yosuan Hiang serba salah Namun bersamaan dengan itu Litsu Seng tertawa gelat Hahaha, itu tidak perlu Aku sama sekati tidak mempermasalahkan itu Ujar Litsu Seng sungguh-sungguh Bagus, bagus Hai 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 Bu Cheng Sian Li terawang ring Litsu Seng, engkau betul-betul berjiwa besar Tidak sia-sia aku menyelamatkanmu Hai 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 terima kasih titik terima kasih ucap Litsu Seng Sementara Yosuan Hiang terus memandang Tio Bun Yang Kelihatannya menghendakinya menutur tentang Bu Cheng Sian Li Bibi, Tio Bun Yang tersenyum Kenapa kau terus memandangku Bun Yang? Bibi justru merasa heran Sahut Yosuan Hiang Nona tuh baru berusia dua puluhan Tapi kenapa engkau memanggilnya kakak? Maksud Bibi aku harus memanggilnya adik? Tanya Tio Bun Yang sambil tertawa geli Seharusnya begitu Yosuan Hiang manggut-manggut Bibi, sebetulnya aku malah harus memanggilnya nenek tua Ujar Tio Bun Yang Eh, Yosuan Hiang terbelalak Sekian lama tidak bertemu Bibi tidak menyangka engkau suka bergurau Aku tidak bergurau Bibi, sahut Tio Bun Yang Kalau menurut usia dan aturan Aku memang harus memanggilnya nenek tua Mungkin Bibi dan Paman Li pun harus memanggilnya nenek Apa Yosuan Hiang melotot? Bun Yang, kau Bun Yang Lipsu Seng menatapnya Heran aku yakin engkau tidak bergurau Tapi, jelaskanlah sesungguhnya kakak Siya Ocui Sudah berusia hampir sembilan puluh Tio Bun Yang memberitahukan Maka dia tidak salah memanggil nama Bibi dan nama Paman Haaah mulut Lipsu Seng terngang alebar Kemudian menatap Tio Bun Yang sambil mengerutkan kening Engkau, engkau sudah tidak waras Siapaman Tio Bun Yang tersenyum Kita melihat kakak Siya Ocui berusia dua puluhan Tapi usianya memang sudah Hampir sembilan puluh itu Karena kakak Siya Ocui mengalami suatu kemujizatan alam Oh Yosuan Hiang masih kurang percaya Bibi Tio Bun Yang tersenyum lagi Semula aku pun seperti Bibi, sama sekali tidak percaya Tapi kemudian barulah aku percaya Karena ada buktinya bukan main Lipsu Seng menggeleng-gelengkan kepala Tuli Hiap, bolahkah engkau menceritakan tentang kemujizatan itu Hei hai hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Kemudian barulah menutur tentang apa yang dialaminya Yosuan Hiang dan Lipsu Seng mendengarkan dengan mulut ternganga lebar saking takjunya Apa yang dituturkan Bu Cheng Sian Li mirip suatu dongeng Namun justru nyata, itu sungguh merupakan kemujizatan alam Ujar Yosuan Hiang sambil menggeleng-gelengkan kepala Kalau begitu, aku yang harus mohon maaf kepada Lo Chiang Pue Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa geli Jangan memanggilku Lo Chiang Pue, sebab akan membuat sekujir badanku jadi merinding Engkau cukup memanggilku kakak saja, kakak panggil Yosuan Hiang Girang Oh iya, kepandaian kakak tinggi sekali Kami semua berhutang budi kepada kakak Jangan berkata begitu Bu Cheng Sian Li tersenyum Itu memang kebetulan sekali Aku sedang menyelidiki seseorang, tanpa sengaja aku tiba di ibu kota dan melihat seseorang melakukan perjalanan tergesa-gesa Itu menimbulkan kecurigaanku, maka aku terus menguntiknya Akhirnya di tempat ini, aku melihat dia membunuh para pejuang yang menjaga di luar Segeralah aku memunculkan diri dan melawannya, tapi tak disangka kepandainya begitu tinggi Kalau aku tidak memiliki suling pusaka, tentu tidak bisa membuat genta itu pecah Ujar Tio Bun Yang Entah genta apa itu? Begitu hebat Itu adalah genta maut, Bu Cheng Sian Li memberitahukan Guruku pernah menceritakan genta maut itu Justru tidak disangka pemuda itu memiliki benda tersebut Ilmu pukulannya sungguh ganas dan beracun Tio Bun Yang memberitahukan Kelihatannya dia masih belum mengerahkan seluruh iwekangnya Aku sangat heran kenapa dia tidak mengerahkan seluruh iwekangnya Untuk melukai kakak Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekikik Itu karena dia telah jatuh cinta kepadaku Apabila dia mengerahkan seluruh iwekangnya Aku pun akan mengerahkan Hian Go Ang Sin Keng sampai pada puncaknya Oh oh Tio Bun Yang mengangguk Kakak tahu ilmu pukulan apa itu tanyanya Sepasang telapak tangannya mengeluarkan uap Mirip Bu Cheng Sian Li terus berpikir Kemudian baru melanjutkan ucapannya Itu mirip pukulan pekut Im Set Chiang Apa Tio Bun Yang nyaris meloncat bangun saking terkejut Itu adalah ilmu pukulan pekut Im Set Chiang Kalau tidak salah, sebab aku pernah mendengar tentang ilmu pukulan itu Dari guruku mendadak wajah Bu Cheng Sian Li berubah hebat pemuda itu Dia Ketua Kui Bin Pang Seru Tio Bun Yang tak tertahan Tidak salah, sahut Bu Cheng Sian Li Hanya Ketua Kui Bin Pang Yang mahir ilmu pukulan tersebut Kakak tahu nama pemuda itu tanya Tio Un Yang Dia bernama Kue E Tengan Bu Cheng Sian Li memberitahukan Aku mendengar namanya dipanggil seseorang Kue E Tengan Kue E Tengan, Gumam Tio Bun Yang dia Mendadak Tio Bun Yang lesat pergi tanpa pamit lagi Itu sungguh mengejutkan semua orang Bun Yang teriak Yosuan Hiang memangnya Adik Seru Bu Cheng Sian Li Adik namun pemuda itu sudah tidak kelihatan Ternyata ia melesat pergi menggunakan gingkang Heran Gumam Yosuan Hiang tidak mengerti Kenapa mendadak dia melesat pergi Aku yakin dia pasti pergi mencari pemuda tadi sahut Bu Cheng Sian Li Sebab Go Ad Nio berada di tangan Ketua Kui Bin Pang itu Apa Yosuan Hiang terkejut? Bukan main Pemuda itu adalah Ketua Kui Bin Pang Menurutku memang tidak salah Sahut Bu RNG Sian Li Sebab dia tadi menangkis seranganku dengan ilmu Pengkut Inset Siang Kalau begitu Kening Yosuan Hiang berkerut Go Ad Nio masih berada di tangannya Maka Bond Yang segera melesat pergi Dia pasti pergi mencari pemuda itu Ujar Bu Cheng Sian Li dan berpamit Maaf, aku harus segera pergi menyusul Bun Yang Bu Cheng Sian Li melesat pergi Litsu Senin dan Yosuan Hiang dan lainnya hanya duduk mematung di tempat Kemudian mereka saling memandang dan menghela nafas panjang Ata'ah, ujar Litsu Seng Aku telah berhutang budi kepada Tuli Hiap Dia menyelamatkan nyawaku Terima kasih telah menonton!